Sebelumnya pemirsa, ledakan terjadi di dekat SPBU Jalan Margo Mulyo, Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Ledakan yang disertai kobaran api membuat warga dan karyawan SPBU panik. Inilah rekaman video amatir detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di area SPBU Jalan Margo Mulyo, Tandes, Surabaya, Minggu Malang. Ledakan disertai kobaran api di dekat SPBU ini tak pelak mengakibatkan warga, karyawan SPBU dan petugas pemadam kebakaran panik. Total terjadi empat ledakan di sekitar lokasi SPBU. Sementara kobaran api diketahui berasal dari selokan yang berada di dekat lokasi SPBU. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, segala aktivitas di SPBU dihentikan. Selain itu, arus lalu lintas di depan SPBU ditutup total. Belasan mobil pemadam kebakaran Pemkot, Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Termasuk alat berat untuk membongkar selokan tempat kobaran api muncul. Petugas dari perusahaan gas negara juga diturunkan untuk mencari penyebab ledakan dan kebakaran. Untuk saat ini bagaimana dan apa yang terjadi, kita belum tahu semua dari PMK yang mau membuka selokan. Jika belum tahu, tadi saya sudah konfirmasi dari PGN memang benar bahwa di sini ada aliran gas. Namun demikian, belum ada jawaban pasti apakah itu dari gas atau dari yang lain. Sementara penyebab ledakan dan kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, AI News melaporkan.